Marah adalah emosi yang dirasakan seseorang ketika ada sesuatu yang terjadi, atau ketika ada seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita. Marah bisa dirasakan siapa saja dan merupakan reaksi normal seseorang terhadap suatu kejadian. Dalam Islam, marah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Al-Quran dan Hadis menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menahan marah. Allah telah berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran Ayat 133 dan 134 Rasulullah SAW pun selalu mengingatkan umatnya akan pentingnya menahan marah. Dari Abu Darda, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Rasulullah SAW bersabda, Jangan marah, maka bagimu surga. Hadis Riwayat At-Tabarani nomor 2353 Dari Abdullah bin Amr, bahwasannya ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan saya dari murka Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW bersabda, Jangan marah. Hadis Riwayat Ahmad Dari Abu Hurairah radiyaullohu anhu, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, Janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Kembali Rasulullah SAW bersabda, Janganlah engkau mudah marah. Hadis Riwayat Bukhori Ada baiknya, kita mempelajari bagaimana mengendalikan emosi dan amarah, sesuai tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membaca Ta'awud. Ta'awud adalah doa untuk memohon perlindungan. Hal ini, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca, Audubillah himinas syaiton nirojim, yang artinya aku berlindung kepada Allah, dari setan yang terkutuk, maka marahnya akan hilang. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Yang kedua, Diam. Jika seseorang marah, tindakan dan ucapan akan tidak beraturan, hingga mampu mendatangkan murka Allah. Maka dari itu, saat marah lebih baik untuk diam, agar terhindar dari dosa, akibat perilaku yang muncul dari perasaan marah. Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu, Rasulullah bersabda, Jika kalian marah, diamlah. Hadis Riwayat Ahmad. Yang ketiga, Berwudu. Segera berwudu, dapat meredakan perasaan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya kalian berwudu. Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, Merubah Posisi. Dari Abu Zar, Ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk, niscaya akan hilang marahnya. Dan jika belum hilang marahnya, maka hendaklah ia berbaring. Hadis Riwayat Abu Daud nomor 4782. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan, dan dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.